Pesawat serang A-10 Warthog sudah dalam jalur untuk pensiun, tetapi si babi hutan ini harus kembali ke medan panas di timur tengah. Pesawat serang A-10 Warthog akan dikirim ke wilayah Komando Central atau CENCOM Amerika. Pesawat ini dikirim karena Amerika memilih pesawat yang lebih canggih untuk difokuskan pada misi di Pasifik dan Eropa. Pesawat serang A-10 Warthog akan dikirim ke timur tengah pada bulan April 2023 ini. Jenderal Michael Eric Kurila, Kepala Komando Central Amerika mengatakan, Parlemen telah menyetujui rencana itu. Warthog akan membentuk kekuatan pesawat berawak bersama F-15 Astro Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Pentagon sekarang memprioritaskan Pasifik dan Eropa daripada Timur Tengah dan membatasi pasukannya yang tersedia untuk CENCOM. Masuknya A-10 akan memungkinkan Komando Central untuk memenuhi persyaratan 2,5 skuadron dengan 1 skuadron terdiri dari sekitar 12 pesawat. Meski telah menarik diri dari Afganistan, Amerika masih memerangi sisa-sisa kelompok bersenjata yang mencoba kembali ke Suriah. Amerika masih memiliki sekitar 900 tentara yang ditempatkan di negara tersebut. Rusia juga disebut menjadi semakin aktif menantang pasukan Amerika yang ditempatkan di wilayah itu. Mendukung resim Bashar al-Assad, pesawat Rusia telah terbang di atas markas pasukan Amerika, termasuk Garnison Al-Taf di Suriah Timur. Lieutenant General Alexus G. Greenkavik, Komandan Angkatan Udara Komando Central mengatakan, pihaknya telah melihat peningkatan aktivitas udara Rusia. Pesawat tidak hanya lewat, mereka terbang ke wilayah udara yang seharusnya berada di bawah kontrol di konflik, daerah yang seharusnya menjadi tempat Amerika beroperasi. Tetapi pesawat Rusia terbang di sana dan mengorbit sebentar, kemudian melakukan apapun yang mereka lakukan. A-10 adalah pesawat serang darat dan dinilai sudah tidak lagi cocok dengan pertempuran modern. Kepala Staff Angkatan Udara Amerika, General Charles Q. Brown mengatakan, USAF akan menghapus A-10 pada tahun 2029. Brown mengakui A-10 akan pensiun lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Angkatan Udara Amerika telah mencoba mendivestasi A-10 selama bertahun-tahun, tetapi Kongres selalu menolak upaya tersebut. A-10 sepertinya tidak akan berguna untuk melawan Angkatan Udara Rusia yang mengoperasikan pesawat tempur canggih generasi keempat di wilayah Suriah. Usia rata-rata armada A-10 adalah lebih dari 40 tahun. Dan kekhawatirannya atas kemampuan bertahun-tahun terhadap Angkatan Udara Modern dan Pertahanan Udara Canggih merupakan pendorong utama Angkatan Udara Amerika untuk mempensiunkan pesawat tersebut. Namun pesawat masih bisa memenuhi misi untuk menyerang kelompok bersenjata, apalagi Amerika masih melakukan sejumlah serangan terhadap target di Suriah. Terakhir pada Kamis 23 Maret 2023, Amerika melakukan beberapa serangan udara di Suriah Timur terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran. Serangan dilakukan sebagai balasan atas serangan drone yang menewaskan seorang kontraktor dan melukai 5 tentara Amerika. Serangan Amerika dilaporkan mengeliminasi 11 pejuang pro-Iran. Pentagon sendiri mengkonfirmasi serangan dilakukan di dekat Hasakeh di Timur Laut Suriah. Sementara Press TV Iran melaporkan tidak ada orang Iran yang meninggal dalam serangan itu. Serangan terhadap kelompok bersenjata dengan sistem pertahanan udara yang lemah memang menjadi spesialisasi dari A-10. Inilah yang menjadi alasan babi hutan yang sudah tua ini harus masuk medan panas lagi. Demikian sahabat jizatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunci kami di www.jizatapa.com dan www.fragiziona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Frally Kinigo, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!